Mengenai informasi selengkapnya, Pak Mirsa, kita langsung bergabung dengan reporter Sirena Graciela dan juru kamera Chris Dianto dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Ya, Sirena, bagaimana sejauh ini pemeriksaan terhadap Milan Cyrus telah ditangkap tadi malam? Ya, Julita dan pemirsa, sayangnya hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut ataupun informasi lebih resmi dari pihak Direkturat Resarse Narkoba Polda Metro Jaya, di mana malam hari tadi dari Polda Metro Jaya juga mengamankan selebgram Milan Cyrus bersama dengan tiga orang temannya di salah satu kafe yang berada di Gunawarman, Jakarta Selatan. Lalu polisi ataupun petugas yang melakukan razia ini langsung melakukan tes urin ataupun tes kesehatan dan mendapati bahwa Milan Cyrus bersama dengan tiga orang temannya mengkonsumsi narkoba ataupun positif mengkonsumsi narkoba terutama jenis benzo, bahkan juga satu orang di antaranya terbukti menggunakan ekstasi. Sebelumnya memang penangkapan tersebut diawali dengan diadakannya razia protokol kesehatan oleh Salpo PP, kemudian juga ada POM TNI dan Direkturat Resarse Narkoba Polda Metro Jaya. Awalnya kafe yang berada di jalan Gunawarman, Jakarta Selatan ini memang terlihat dari depan tertutup begitu sehingga terlihat tidak ada kegiatan apapun. Namun ternyata memang kafe tersebut buka dan untuk akses masuknya ini melalui pintu samping. Dan untuk selanjutnya dari petugas pun juga langsung membawa Milan Cyrus bersama dengan tiga orang temannya ini ke Polda Metro Jaya guna kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Julita. Sirena, Milan sendiri sudah pernah ditangkap juga sebelumnya untuk kasus yang sama. Apakah nanti proses hukumnya juga sama atau bagaimana? Sirena. Iya betul sekali Julita bahwa memang sebelumnya selebgram Milan Cyrus ini pernah ditangkap terkait dengan penggunaan narkoba begitu. Dimana memang sebelumnya Milan pernah ditangkap pada bulan November 2020 yang lalu di salah satu hotel di Jakarta Utara. Dan saat itu polisi menyita barang bukti sebanyak untuk sabu seberat 0,36 gram, kemudian juga ada bong atau alat isap sabu serta minuman beralkohol. Dan untuk Milan ini langsung dibawa dan dilakukan penahanan dan juga ditempatkan di sel khusus karena waktu itu memang bermasalah dengan data jenis kelamin di KTP-nya. Dan setelah itu juga Milan langsung menjalani rehabilitasi di balai rehabilitasi yang terletak di Lido, Jawa Barat mulai bulan Desember hingga bulan Januari. Dan untuk sementara ini memang kemungkinan besar bahwa pada kasus yang kedua ini Milan Cyrus akan kembali dilakukan rehabilitasi kembali di balai rehabilitasi yang berada di Lido, Jawa Barat. Sementara untuk informasi itu dulu. Julita. Baik, Sirena terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Kembali pemirsa, itu dia laporan dari Sirena Grasila dan Juru Kamera Chris Dianto dari Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.